Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Setelah kalian selesai mendownload file update Microsoft Office 2010 SP2 dan kalian ingin menginstallnya seperti ini, akan muncul pemberitahuan tidak ada produk yang terpengaruh oleh paket yang diinstall pada sistem kalian. Padahal disini, filenya adalah benar yaitu service pack 2 untuk Microsoft Office 2010. Jadi, jika kalian mendapatkan pemberitahuan ini, itu artinya Microsoft Office 2010 yang ada di komputer kalian adalah versi SP2 atau service pack 2. Walaupun ketika kalian menginstall update tersebut dari website Microsoft Office, disini tanggal rilisnya adalah tanggal 20 bulan Desember 2019. Memang belum lama, hanya sayangnya versi ini adalah versi yang telah dirilis ulang. Disini, semua pembaruan publik telah dirilis pada bulan Mei 2013 dan semua update kumulatif sudah dirilis pada bulan April 2013. Dan pada bagian bawahnya disini, terdapat pemberitahuan service pack 2 telah diterbitkan ulang pada bulan Desember 2019. Jadi, file yang disini adalah file lama yang telah dirilis ulang. Sekarang, kita kembali. Disini, pada bagian bawah, kalian akan menemukan perbedaan versi dari Microsoft Office 2010. Disini, jika versi Microsoft Office 2010 kalian lebih tinggi atau sama dengan versi 14.0.70.15.1000, itu artinya Microsoft Office kalian sudah service pack 2. Seperti yang saya gunakan. Kita lihat disini. Saya menggunakan versi 14.0.7128.5000. Lebih tinggi atau sama dengan versi di sini. Itulah kenapa saya tidak bisa menggunakan file yang telah didownload. Sedangkan jika versi Microsoft Office kalian adalah lebih besar daripada atau sama dengan versi 14.0.60.29.1000, tetapi lebih kecil daripada versi 14.0.70.15.1000. Kalian bisa menggunakan file update Microsoft Office SP2. Tentu saja, jika Microsoft Office 2010 kalian adalah versi RTM. Ini adalah versi pertama dari Microsoft Office 2010. Dengan kata lain, belum memiliki service pack. Yaitu versinya adalah lebih tinggi atau sama dengan versi 14.0.4763.1000. Atau lebih kecil dari versi 14.0.60.29.1000. Versi ini juga bisa menggunakan file update Microsoft Office 2010 SP2. Jadi hanya dua versi ini saja yang bisa menggunakan file update ini. Kita sedih pejaran kita. Terima kasih. Terima kasih.